Jadi guys, video kali ini kita masih di Gembira Loka Zoom dan aku mau ngelanjutin lagi guys karena masih banyak hewan-hewan yang belum aku eksplorasi disini kita akan melihat harimau, singa dan akan masuk ke afiari juga selain itu aku juga akan ngasih net ke temen-temen bidatang seperti pingwin dan jenis elang-elangan guys kalau kita lihat disini lumayan lengkap loh guys elangnya dan gak cuman elang, ada burung hantu juga disini selain itu juga kita akan melihat ke area primata guys dan kalau menurutku disini primatanya lumayan lengkap guys tapi sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe dan kalau mau subscribe-nya guys supaya akunin cepat lagi 30 subscribers-nya di tahun ini kalau subscribe harus masuk ke videonya guys, let's go ya sebenernya kura-kura juga sama kayak tadi kura-kura daratnya banyak banget loh disini guys kura-kura kaki merah ada atau biasanya kita sebut tadi food disitu juga ada radiata sama kayak yang awal-awal tadi kita lihat disebelah sini ada sulukata oh lagi pada makan makanannya bagus loh, bobo-boahan gitu loh pada naik-naik guys tebutan makan labu itu labu melon tebutan ya guys, itu yang paling atas tuh yang paling mantap wah gak kebagian dong yang lain kita lihat guys ya apakah yang akan dilakukan oleh kura-kura ini guys untuk mencapai makanannya ya ini mah sulukata doang sih temen-temen yang lain itu pardalis guys mereka gak pada peduli sebisa dilihat itu temen-temen lebih mudah memelihara sulukata dibanding pardalis karena kalau sulukata mereka makannya gampang guys pardalis mah ya nanti ajalah gue mah sisanya gitu kan guys yang ini nih pardalis nih soalnya warnanya kan kalau temen-temen lihat sekilas karena kotor agak mirip padahal lumayan beda jauh wah ini sulukata juga tapi yang jumbo bro besar nih ini jadi tempat building sulukata oke banget nih kawasannya kayak kering gitu lah guys tapi tetep ada airnya kalau ini ukuran-ukuran emis ini ukuran-ukuran hutan dari Indonesia ini kalian dilindungi guys jadi temen-temen kalau misalnya pelihara ini sebaiknya jangan ya beda dengan settingan sulukata dan beda dengan kebiasaan sulukata emis ini emang lebih suka di air jadi dia kebanyakan yang dilihat juga di air dan di daerah-daerah rindang seperti itu guys kalau sulukata kan tadi enggak ya sulukata dia lebih ke kaya yang kering kalau emis enggak ini sinyulong seperti tadi itu sinyulong disana ya itu badannya gede tapi kepalanya kecil guys lebih seperti itulah ini sama sih kayak yang tadi udah kita ke tempat lainnya ya guys masih ada guys ini kura-kura aldabra tuh aldabra-aldabra aku kira ini buaya tapi padahal bukan ini mah tempat kura-kura tadi kura aldabra gila sih ini bro gila ini guys guys ini apa makhluk apa ini guys ini gede banget sempit lagi cingkirin nih wah ini sama Deigo punya tortology gede mana ini ya gede banget kayak sini sumpah halo wow jalannya pun susah deh sendirian pula disini guys kura-kura kayak gini tuh emang bisa puluhan tahun sih umurnya 60 tahun 70 tahun bahkan 100 tahunan juga bisa kalau gak tau aldabra kayak gini gede galapagus ini ya guys tapi kakinya tuh kayak kayak agak begini ya yang depan tuh guys begitu kakinya aku guys tapi emang kayak gitu sih wah ngeri banget ini gede banget sih gila sih bro ini bro ini kalau misalnya bocil naik sih kuat kuat banget nih kura-kura gak kerasa kayaknya guys soalnya tubuhnya juga udah wah ini udah 500 kg ada kayaknya lebih kayaknya guys 500 kg lebih ini gak bisa diangkat ini sama orang sumpah dah siapa yang mau ngangkat kura-kura sebesar ini guys gila sih harus diangkat pake alat berat ini kayak gitu guys oke ini reptilnya udah semua kita lanjut ke tempat lain karena masih banyak tempat-tempat lain yang belum kita jelajahi guys oke kita udah keluar dari tempat reptil guys disini kita udah ngeliat juga ada beberapa hewan-hewan lainnya ini Darusa Jawa ya guys itu ada yang naik ke atas makanannya sangat tidak topan itu juga lari disana karena denger kita ngomong ya dia gampang kaget gitu guys kalau yang ini slow nih mau kita gimana ini juga dia tetep ngeliat kita dengan wajah husnuzonnya guys ya tadi juga kita udah sempet liat sebenernya aku sih udah sempet liat sebelah sini ada kudanil pigmi guys kudanil kerdil kok mana dia? kenapa dia? kudanil kerdil guys gak tau deh pokoknya tadi liat dikit sih ada tulisannya kudanil kerdil cuman kudanil kerdilnya kok tidak ada tapi cuman liat fotonya aja guys dari tanda-tanda kehidupannya sih harusnya ada ya kayaknya di pojok sana deh cuman dia ketutupan jadi gak keliatan guys kalau disini ada si Nyulong tapi si Nyulongnya gak tau dimana guys kalau itu Binturong ada taman burung juga di sebelah situ sebenernya sama ada tempat singa ya nanti kita akan liat Binturong Jawa guys Binturong Sumatera ini kalau Sumatera warnanya lebih gelap ini Binturong Jawa lagi pada tidur guys ya oke lah kita langsung aja jalan ke sana guys kancil oh tuh 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 kancil tuh gitu tuh guys rusak tapi kecil guys kancil tuh rusak kecil dia kancil anak maka suka mencuri pentimun burung madu dan juga ada singa disini ternyata lumayan sih gembira lokal ini kalau temen-temen explore bener-bener lengkap capek guys wah gede banget ini guys luas temen-temen liat ya dari atas ini ke bawah burung madu ada yang nyantai di itu tuh di hemok guys tuh waduh 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 mager maksimal ya guys ngapain tuh ya woy lagi santai kawan terjatuh lah nanti ya di hemok dia guys tiduran ngertian ya dia ya tapi emang menegangkan tubuh sih enak sih aku juga kalau jadi burung madu kayaknya diemnya disana guys bersantuy dia ya ngeliatin kita lagi dia oke kita coba kesini karena disini ada singa guys kita ngeliatnya viewnya bener-bener aman banget sih jauh soalnya ya singanya di bawah sana ada singa betina dan jantan oke seperti yang temen-temen liat ya kayaknya mereka lagi ada masalah jadi si jantannya dia tidurnya di bawah guys tapi cucian udah diangkat lah cucian cucian ke korea dulu ah elah biasanya sih kalau singa ini yang berburunya yang betinanya guys jantannya lebih lebih diem-diem di tempat ya guys dan biasanya satu koloni itu jantannya kayak yang alpanya satu terusnya betinanya ada banyak kalau enggak misalnya ada jantan lagi tapi ukurannya lebih kecil dia bisa masuk ke komunitas itu guys oke kita coba ke taman burung ya kita masuk ke bird park disini tadi aquarium udah ikan reptil udah ini burung-burungan guys disini kita lihat pelikan Australia guys ini masih suatu tanya-tanya kenapa dia gak kabur ya ada flamingo juga warnanya pink loh flamingonya biasanya warnanya suka agak-agak pucet guys kan dia harus makan krill ya coba lihat flamingonya flamingo kenapa mereka bisa berbagi tempat ya kenapa gak flamingonya berantakan di mana-mana kenapa bisa pelikan disana flamingo disini sesuai dengan tulisannya guys masih suatu tanya-tanya ya jadi kenapa flamingonya juga gak kabur dia cuma diem aja disana masih sebuah tanya-tanya itu makanannya sih dia kayaknya khusus gitu guys ada di dalam tempat itu tuh untuk mempertahankan warnanya biasanya dia dikasih makannya kayak udang-udangan gitu setahu aku ya jadi warnanya tetep warna pink ini masih cukup pink lah guys karena biasanya kalau dikasih makannya sesuai dengan apa yang seharusnya dia warnanya jadi memudar ada kan patin albino juga di bawah tuh banyak patin-patin albino ya guys kita masuk ada dome juga disini aviary gitu lah kurang lebih ada beberapa burung ini burung elang elang brontok kelihatan gak ya paling susah kalau misalnya kita ngevideoin burung itu kadang-kadang suka di atas kelihatan cuman ini kan karena agak teduh jadi dia gak begitu silau jadi kelihatan guys disini ada elang bondol ee dia guys pas banget lagi elang bondol ya guys biasanya dikasih makannya tikus kalau di tempat-tempat kayak kebendatan kayak gini elang bidow oh tuh elang bidow di atas kelihatan kah jadi di atas banget guys elang bidow ya gagah banget jadi dia ngeliatin kita elang sejati guys ini ada elang sikep madu oh itu di ujung sana jujur disini burung elangnya tempatnya agak rindang setelah kasih paranet juga gitu guys jadi lumayan enak melihatnya kita biasanya kan agak terlalu silau elang laut perut putih dia ada di ujung sebelah sana ya ini mah sama orang berontok ada burung hantu guys kalau burung hantu agak sih loh dibawah untungnya dia si beluk ketupa atau buffy fish owl guys ya dia berdiam diri dibawah sana lalu ngomong apaan sih sendirian saja dia ya gagah sih dia kayak sigma male ya kalau ini ada si destiny guys bubos matanus wah dimana dia oh di atas sudah tua sudah old guys ya udah kelihatan dari bentuk dan warnanya dia kalau old dia warnanya jadi agak gelap kayak gitu yuk kita lanjut yuk dome keluar lorik kingdom yang masuk kita ke sini macam afiari gitu kayaknya yuk silahkan masuk silahkan silahkan dia selalu ada double ganda guys ya disini ya biar burung yang kabur udah boleh masuk nah ini aman banget pintunya 3 lapis guys silahkan wah itu ada merak yang lagi itu tuh yang lagi mekar bersama bocil-bocil disana kita kasihin aja guys sumpah capek ternyata ya lumayan lah aku gak nyangka akan secapek ini guys gembira loh kak memang gembira kan ini ada burung perat ini burung nuri ini guys tuh bagusnya warnanya guys makan pepaya makan kuaci nuri-nurinya ini udah adaptasi sama orang ya tapi kalau diganggu biasanya dia akan menggigit guys bersama dengan burung galak ah males ah gigit nanti lagi pada makan bagus-bagus banget ya nuri-nuri kayak gini Indonesia juga punya nuri kayak nuri bayan kayak gitu-gitu kan tapi dilindungin guys ini juga sama warnanya kayak yang tadi lagi pada makan mereka guna lagi ke bawah ya lagi pada makan maka kayaknya domenya gak begitu gede sih dan dia tuh banyaknya burung nuri kalau yang ada disini guys mungkin emang spesial untuk nuri supaya mereka berkembang biak disini merak juga ada tuh merak tadi temen-temen liatnya meraknya mekar sekarang meraknya udah gak mekar ada merak hijau ada merak biru kalau ini hijau gak sih warnanya hijau sih itu ada apa namanya merpati terbesar guys aku aduh lupa lagi namanya apa ya air pan punya tuh dia lagi apa tuh bisa ada gerakan-gerakan spesifik buat dia memikat betina atau lagi apa kali guys dia kayak mabok itu guys dia mabok guys eh ngapet tuh ada problem apa itu guys oh udah tadi lagi kambo aja lagi kumat ya ini kok hitam banget ya kayak burung nuri peret hitam banget parah gak tau udah kalau disini ini mah burung yang apa burungnya waktu itu pernah kita lihat di pasar sama ini bebek bebek kayak beli bis gitu guys oke kita lanjut aja guys ya kita keluar lagi halo gak terlalu luas tapi cukup oke cukup serulah ini kita kalau mau keluar harus hati-hati nih bener-bener kita pastikan banget guys tutup kita buka yuk kita buka lagi oh ini nih ada guys sama namanya daski lori sang konyur lori maluku ternyata tadi perkici pelangi ternyata kita lihat kepal hitam juga tadi kita lihat mambruk guys ya Allah mambruk yang ini nih sama mandar ya ampun tuh mandar yang itu mandar mambruk mandar ya ingat-ingat ya guys sama di bawah tanimbar guys sama itu itik benjut ternyata namanya ya sorry ya aku agak-agak lupa soalnya yuk guys masih banyak burung-burungan disini ada apa aja guys sendrawasi ada cuman gak bisa dilihat susah lihatnya sendrawasi burung surga ya guys paradise bird of paradise african grey ini jelasnya african grey burung pintar ini dia guys bisa ngomong dia ya dan beberapa kata-katanya itu dia bisa lebih banyak dibandingkan burung-burung parrot lainnya disini ada kakak tua kakak tua apa nih guys banyak kakak tua ada kakak tua jambul kuning ada kakak tua perawa ada kakak tua amazon bahkan ya kakak tua raja dan lain-lain kan mereka setia kayaknya itu sedang berdua bersama pasangannya ini nuribayan kalau nuribayan ini dia bagus antara jantan dan betinanya berbeda kayak ini sesuai sama warnanya kalau warnanya merah ini apa jantan ke betina supaya kalau gak salah satu warna satu jenis kelamin gampang ngebedain ada hewan yang gampang ngebedainnya kayak gitu ada yang enggak kalau ini kakak tua galah dia bagian kepalanya agak pink gitu jadi kakak tua cuman warnanya agak keping-pingan kayak gitu agak menarik main kabur aja dia temennya jadi gak seimbang oke kita lanjut lagi disini ada burung kayak ada burung lagi ini angsa hitam guys gagah banget ya angsa hitam black swan angsa hitam guys burung-burungan masih ada ya ini baru beli bis polos mirip beli bis yang tadi ya ternyata buka karena pada kabur guys beli bis polosnya gak ada ada pingwin ya apa gak ada pingwin guys disini ternyata ada pingwin guys danggang bayam wow ada pingwin disini turun ke bawah sana bisa oh iya ada pingwin guys wuhh pingwin ada 18 species oh ini dari afrika dia guys pingwin jackass bukan yang dari antar antartika oh bim doang ya dia ya bener-bener kayak stay di tempat ini kalau pingwin kayak gini akhirnya harus air laut apa gak sih guys soalnya kan dia kan di laut ya cuman kan kalau nafas kan gak di air kan apakah harus air laut atau ini bisa air tawar temen-temen bisa tulis di kolom komentar ya karena kita gak tahu wah ini gila sih ini banyak banget gurame-gurame guys ini tulisannya pecoq hitam tapi yang aku lihat malu gurame padang sebegitu banyaknya wuhh banyak banget gurame-gurame padang guys ada ikan lelai raksasa juga disitu guys ya oh itu ya mana sih oh iya iya dia makan ikan bisa gede gitu loh ikan yang dia masukin ke dalam mulut ya itu kan segede gurame ini juga sih bagus ya gurame padang banyak kayak gini kayak emas gitu warnanya guys cerah oke kita lanjut kesana ya tadi kan kita dari pingwin jackass guys ya disini kita masuk ke beruang madu harusnya ini beruang madu nih beruang madu berarti ini zona cakar tadi sebenernya beruang madu kita udah lihat cuma disini ada beruang madu lagi ada arwannya silver gede-gede banget di bawah sumpah ada aku masuk ke air sih guys ya fokusnya tuh ya arwannya gede-gede banget tuh beruang madu bahasa inggris itu sun bear ya beruang matahari oh itu lagi ngerawat anaknya ya apa lagi berantem iya lagi ngerawat anaknya ya lagi ngerawat anaknya guys wah bocil ya kenapa dia lagi di rukiah kayaknya enaknya guys ya mereka main kalau emang kita pura-pura main kayak gitu emang kita udah terbelah-belah guys ya pastinya yuk kita lanjut lagi guys oh ini perbandingan antara beruang-beruang yang ada polar bear nih guys dia paling gede sih emang paling gede dia ini brown bear atau brown grizzly ya guys ya ini asiatik black bear ini giant panda giant panda namanya doang giant tapi cerita kecil dia ya dan ini buruang madu ukurannya gak beda jauh buruang madu guys gede dikit doang dia tapi untuk kilogramnya sih kayak 2 kali lipatnya sih ini 2 kali lipat lebih gede dibanding buruang madu ini 2 kali lipat lebih gede dibanding emang panda ini 2-3 kali lipat lebih gede dibanding asiatik bear ini kurang lebih 1,5 kali lebih besar dibanding grizzly lanjut lagi guys kalau di map sih ini ada kesera valket ya guys wah ini masih banyak sebenarnya masih ada beberapa lagi kayak gua kuda neo area primata juga belum guys ini serval ya habisnya ya bukan serval kucing bakau kucing bakau guys kucing bakau namanya bagus banget ya ini kucing yang suka makan ikan katanya kucing bakau oke kita lanjut lagi deh gak jauh kalau ini serval serval cat mana guys servalnya gak keliatan deh serval cat tapi gak keliatan kita coba untuk kelihatan harimau harimau pas sebelah sana deh oh haina dulu guys oh haina tutuh ini yang kalau di Lion King yang jahat-jahatnya nih kok dia gigit-gigitin pohon ya baik-baik haina begini-gini juga dia walaupun cara larinya kayak aneh guys dia gigitannya salah satu gigitan terkuat di dunia juga loh sama dengan gigitan terkuat dia tuh postur tubuhnya aneh kayak kepalanya panjang gitu loh ke bawah haina dia suka makan bangkai dan dia kayak sering berkelahi ya guys sama singa ya kalau di Lion King gak tau dia aslinya gimana dia karnifora sejati guys aku mencium bobo otter disini ini kayaknya otter ya keberang-berang yang cakar pendek, ini memang area cakar, oh itu dia guys, biasanya disebut linsang air juga, suaranya begitu, tapi bau banget sih, emang khas banget tuh bau otter kayak begini, oh dia masuk ke tunnel ini guys, dia kalau galak-galak deh, gigit-gigit deh, ini banyak banget, tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam guys, hati banget mereka disini ya, mukanya yang baik ya, padahal galak ini guys, tuh, 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 dia disini tuh, halo, baris-baris, bisa begitu ya? oh, dia pernah masuk, wala, mantap, naik bareng-bareng guys, berjemur bareng-bareng ya, terus kayaknya di air gitu, jadi airnya bau, kamu bau aja, otternya bau banget, masuk lagi ke air dia guys, dulu juga, Odi sama Ola tuh, si Odi kan memimpinnya, jadi kalau pemimpinnya masuk tuh kadang-kadang semua ikutan gitu loh, padahal si pemimpinnya juga nggak tau ya, dia tuh masuk karena apa juga nggak tau, terusnya suaranya begitu dia, gitu guys, naik lagi dia ke atas sana ya, oke, kita coba les harimau ya, disini kayaknya ada harimau guys, wah rame banget, kan pesan, biar banget, harimau Sumatra ya ini ya, ada otter kecil dia guys, kecil ya? kecil, emang kecil? kayak ramping gitu, tapi numu di hutan juga ya, tutupnya numu di hutan, kabur, ngeri guys, udah otter udah, harimau tadi udah, singa juga tadi udah, burung-burung udah, serfal udah, ini arah selanjutnya kesini guys, ini mah masih tadi ya, otter serok ya guys ya, macan tutul, ada macan tutul, kan namanya macam tutul ya guys, bisa suka di atas pohon, oke guys, disini ada tupai tiga warna ya guys, ada beberapa ekor disini, ekstetik banget ya kandangnya, sebenernya sih kandang-kandang juga mereka suka begini guys, kayak berjalan-jalan gitu, ada tunnelnya sendiri, cuman tunnelnya ini nggak nyambung sama yang sebelahnya, karena ke sebelah itu adalah jelarang guys, jelarang juga ini sejenis tupai juga, ukurannya lumayan besar guys, tupainya tuh beda warna sih, tapi kurang lebih mirip-mirip, kita akan coba buat jalan kesini, ini ada jalur pejalan kaki, ini kita masuk ke area apa ini guys, kalau kita lihat ini kayak semacam primata ya guys ya, kita lagi di area primata nih, tempatnya ada di sebelah sini, ini daerah landak tuh guys, landak jawa nih, zona primata, cuman nggak terlalu banyak sebenernya sih, ini ada landak jawa, di bawah, turun ke bawah, zona primate, ini ada kuatimundi, wih, jarang nih aku lihat guys, ini kayak perpaduan antara rakun dan musang guys, kuatimundi, wah keren banget ya, mantap ini cuy, agak unik, kuatimundi, kayak rakun ya, musang X curut guys, muka jadi begini tuh, dia turun ke bawah, ntar dia naik lagi ke atas, ya naik lagi dia ke atas, lagi nyom-nyom lagi nyari-nyari apa, dia lagi exploring ya, dilarang memberi pakan disini tuh, jadi buat temen-temen yang bawa makanan kayak gitu, dilemparin tuh jangan ya, karena mereka tuh udah diukur biasanya, makanannya, makanannya, ada nutritionistnya sendiri guys, khusus di kebun binatang, udah diukur, jadi kalau misalnya temen-temen sembarangan kasih makan, biasanya nutrisinya bisa kayak berlebih, kalau nggak kayak kurang, malah takutnya makanan yang berbahaya yang diberikan gitu loh guys, makannya udah, kalau temen-temen kesini, kecuali kalau ada feeding zone ya, kayak tadi, dijual pakannya, makannya pakan yang dijual juga kan nggak sembarangan tuh, entah wortel, entah apa gitu, nggak disesuaikan sama mereka, ntar temen-temen baru boleh, kalau misalnya kayak gini, dilempar makanan, misalnya ada ciki kayak gitu, sebaiknya jangan guys, gue udah nampir mata nih, wow, ini olahraga ter-mantap, kita ya guys, di Jogja ya, ini musang pandan, luak, luak, musang pandan ya, Asean pub, Civet, ini ada bagian kayak monyet-monyetan, primata-perimataan ya, cuman kalau kita lihat detail agak susah, karena dia di atas, jadi kita langsung aja ke tempat yang lebih mudah untuk dilihat guys, musang tenggalung ada, malayan Civet ya, owak kalimantan, janggut putih juga ada, itu ada di area sana, agak susah liatnya ya, ke daerah sini nih, ada, oh tempat lemur, wah ini kayak di Bali nih, ada kawasan kayak gini guys, ada merak tuh, deket banget, oh kayaknya agak males buat masuk guys ya, jadi kita lihat dari luar aja ya, ini kayak ada hornbill, hornbill gitu, sejenis buru-buru kan, oh lagi foto, lagi foto, kita kesini ya guys, oh ini yang deket-deket aja nih, 25 pos pokoknya cuy, kang, lagi apa kang? ini ngemisipin orang rame-ramame, oh ada apaan? 25 pokoknya ya, taringnya guys, taring bawahnya tuh, kelihatan banget, tadi taring atas juga kelihatan, waduh 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 ini jenis jenis apa ya? kita bisa naik ke atas sih, bisa masuk ke zona A, primata ada lah, masuk aja lah, kita masuk ya guys, ini suka, waduh waduh anginya gitu guys nah kalau ini memang agak caper ya dia ya, caper parah sih nih satunya diem, makan ya ngapain sih, happy aja gitu main ayunan ya, makin kenceng dia ngayun ya, dikencengi nama dia ntarnya ke atas, ntar diayun lagi, tuh, kayak punya pikiran gitu ya, untuk menghibur diri ya, nah ikutan yang ini nih, join the gang, mana mang, siap mang, kalau udah teriak-teriak berisik sih, ya kayak gitu biasa ya, bener deh kayak gitu suaranya, lagi santai kayaknya, lagi jam segini kali, belum, ntar biasanya suara-suara dia kayak gitu lagi, oke kita lanjut lagi disini guys, dia udah monyet-monyet ini monyet dige, kita naik aja kesini ya guys, kita lihat sekilas aja ya, itu anaknya ya, iya anaknya warnanya emang beda, masih bawa cil guys, ah ya ampun masih kecil banget, halo, gak tega liat mukanya ya guys, tapi dia juga gak berani jauh-jauh dari maknya sih, warnanya masih cerah, kalau masih kecil, makin sangat semakin gelap kayak yang tadi warnanya, tapi jangan masukin jari aja, hati-hati, ini squirrel monkey guys, monyet tupai, coba kita lihat disini, oh ini siamang yang tadi nih, oh ini adalah gitu, kegeran disini emang apa yang ngomong guys, ya kita lanjut lah, arah selanjutnya, itu sekali lagi yang aku paling suka disini dia, arah selanjutnya tuh selalu dikasih tau, jadi pengalaman kita untuk melihat semuanya tuh bisa, ini kamen marmoset nih, oh iya ini dekat, marmoset ya, salah satu primata terkecil di dunia, kecil parah sih, monyet yaki, kalau disini marmoset, rumbai hitam, mana tuh, wah gak tau guys, teka aras selanjutnya aja, dilarang membeli pakan, oke siap, sepertinya zona primatanya sudah ya guys, yang paling lengkap tuh kayaknya zona reptilnya deh, kalau teman-teman suka reptil, di gembira loka ini reptilnya lumayan lengkap guys tadi, kalau zona primatanya, zona burungnya gak begitu selengkap zona reptil, tapi bukan berarti gak ada, lutung, karena aku juga masih agak susah ngebedain sih, primata-primata deh, nah itu mah kayak yang tadi guys tuh, banyak banget ya, yang kayak gitu banyak banget, kalau binatang ini punya, sampai dia gak muat, ditaruh disini, saking banyak ya, iya yang tadi, oke, lanjut kesini guys, presentasi edukasi satwa, jam 2 tadi udah lewat, mau disini tempatnya, ntar guys, aku istirahat dulu deh, kita cari tempat duduk, bentar ya guys, guys, disini ada Watusi ya, ini kita lagi naik lewat kayak, pake kereta-kereta gitu, Watusi, dia memiliki, itu apa, cura yang benar-benar panjang, maka cura sih guys, tapi tanduk ya, udah belum entah guys, must reach, banyak banget, nah mobil kita soalnya cape banget guys, banyak banget, kaca-kaca, tadi juga kita awalnya mau naik gitu kan, kapal itu kan, cuman karena tadi ngantri yang panjang banget sih, kayaknya gak usah, kita soalnya ini supaya kita bisa lihat satu-satu yang disini guys ya, ada bumper boat juga disini, emang sepi ya, kayaknya udah jarang ya orang naik bumper boat, lumayan sih Sal kalau jalan, wah pencau, sumpah jauh banget, apa ini ya, untah ya, wah gede banget untahnya guys, untah penuh satu nih guys, besar sekali jumbo, aku ntar mau lihat kudan ini lah guys, soalnya kudan ini lah, adalah salah satu pehewan yang paling, aku suka juga, nah, hal tersebut, oke ini di tempat terakhir kita guys, tempat kudanil, dan ini dia kudanilnya gede banget ya guys, badannya juga dia, kayak pada, gerejel-gerejelan gitu, pada dua kudanilnya lah ya, ini suka berantem sama kudanil yang lain sih, ini santai banget, disini gak kemana-mana guys, sejauh ini sih kita lihat cuma satu kudanil, dan tempatnya bener-bener luas banget, gede banget, kayak satu kawasan sendiri buat kudanil ini, bisa jadi ada lagi kudanil, cuman masih dalam air, karena biasanya kalau kudanil airnya suka agak dalam, dan terbiasanya dia naik kalau situ guys, ternaik, aku waktu itu pernah di Bandung juga ya guys, lihat kudanil naik, gede banget badannya, dan kudanil ini tuh adalah salah satu hewan juga, yang paling mematikan, maksudnya kayak banyak orang meninggal gara-gara kudanil ya guys, soalnya kalau disana dia emang agak agresi, kalau misalnya ada orang lewat, kadang-kadang dia suka ngejar guys, oke jadi mungkin kayak gitu aja guys, untuk video kita kali ini, di Gembira Lokal juga ya guys, semoga teman-teman suka, kita udah berdua eksplorasi semua yang ada disini, kayaknya selengkap mungkin ya guys ya, yang ada disini yang bisa aku lakukan, walaupun tadi gak naik kayak si kapal itu, cuman gak apa-apa, untuk hewan-hewannya sih, kemungkinan besar, ini bener-bener selengkap banget, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys, buat teman-teman yang ada ide, kita kemana lagi bisa lulus aja langsung di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye, thank you guys.